Kalian jangan kecil hati kalau tidak dapat dunia. Kadang kalian ini merasa bahwa kenapa saya sudah sholat? Kenapa saya sudah ikut majelis-majelis taklim dan ikut sholawat? Kenapa saya sudah ikut para haba'i, para kia'i, para ulama? Kenapa saya sudah ikhtikaf? Kenapa saya sudah puasa? Kenapa saya sudah begini dan begini tetapi hidup saya masih seperti ini, tidak mampu atau miskin? Orang yang samping saya dia seorang kafir, dia tidak ibadah, dia tidak taat dan tidak percaya dengan Allah, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ini lupa dengan apa yang disampaikan Rasulullah s.a.w tadi. Kalau dia tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya untukmu, dia akan merasa Alhamdulillah betul apa yang disampaikan beliau. Tidak ada artinya. Nanti apa yang kalian akan dapatkan, saya akan dapatkan nanti di akhirat yang tidak didapatkan orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini.